Hai Bapak Ibu anak cucuku yang yang cintai kembali berjumpa lagi dengan yang Kris di dalam video yang yaitu biografi Wayang Purwo sekarang masih Gatot Kocok sekarang soalnya apa soalnya kemarin sudah Gatot Kocok sekarang Gatot Kocok lagi ya karena panjang kebetulan Gatot Kocok itu banyak aktivitasnya kalau kemarin yang dijelaskan yang itu Gatot Kocok tapi tentang kelahirannya dan gitu ya Oke sekarang tentang debutnya tentang perkawinannya dan sebagainya dia selalu bersama dengan abimanyu yang namanya Gatot Kocok itu abimanyu itu putranya Arjuna padahal Gatot Kocok itu putranya Gatot Kocok jadi dia itu saudara sepupu ya saudara sepupu sama-sama begini ternyata Gatot Kocok istrinya bukan satu tapi tiga yang pertama kali itu namanya Dewi Sumpani terus Dewi Peragiwo Terus Dewi Suryawan dan sekarang yang kita kuapaskan adalah Peragiwo Peragiwo ya bukan Sugriwo beda kalau Sugriwo itu ketat Manoro ya kalau Sugriwo itu kalau Peragiwo itu jadi pada suatu ketika abimanyu yang tadi saudaranya tadi saudaranya anaknya Arjuna tadi mau kawin mau kawin sama Dewi Siti sendiri Dewi Siti sendiri itu anaknya Prabu Kreslo tapi Dewi Siti sendiri minta patah saya minta diadakan patah kembar cewek kembar harus dapet wah banyak yang cari nah pada suatu ketika yang namanya Peragiwo itu punya saudara kembar namanya Peragiwagi Oh ini ya Peragiwo Prof itwati peragiwa pilihan ini itu adalah anaknya O Dewi Manuoro ya dari pertamaan Andong Cinawi atau Andong Sekar Dewi Manuoro itu istrinya Arjuna berarti yang namanya Peragiwo dan Pergiwati ini anaknya Arjuna Endang Pergiwa dan Endang Pergiwa Setiap wayang yang di depannya pakai nama Endang Itu berarti dia adalah anak pegawai Bahwa dia berasal dari pertapaan dari gunung kuliah Jadi dia tidak memakai sebutan Dewi tapi Endang Kalau Endang berarti dari pertapaan Endang ya Jawa Bukan Endang Kalau Endang itu Sunda Mang Endang pas Endang ya itu Sunda Bapak Endang itu Sunda Tapi kalau Jawa Endang Perempuan Tapi Sunda Endang itu laki-laki Karena dia perempuan dua Maka diiringi dikawal oleh seorang cantrik Cantrik itu murid Murid dari pertapaan Cantriknya itu namanya cantrik Jonoloko Dari Anjung Cinawi dia pergi ke Amartok Padahal jauh banget lewat hutan Waduh kudain terus di jalanan itu Sama si cantrik Jonoloko yang namanya Progymo 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 Nah pada suatu ketika ternyata putra mahkota Askeno Itu namanya ada Lesmono Modri Kumoro itu juga mau kawing dia Juga mau kawing Sama Dewi Namanya itu Anaknya Nantir dulu ya namanya Namanya Dewi Siti Sendak Dewi Siti Sendak itu anaknya Kristal itu Yang juga mau dikawin sama Abim Waduh itu Jadi tunggal Tunggal ini tujuan sama tujuan Tapi dia mengerahkan seratus orang Mengerahkan seratus orang Untuk mencari patah itu Lihat Karena Korowo nanti ratus Udah Ketemulah sama perdiwa-perdiwa ini Wow Udah dikejar-kejar Tapi disitu kan ada cantrik Jonoloko Udah Cantrik Jonoloko Dengan terpaksa Bukan tandingannya Dia melawan Korowo ini Lagi seru-serunya Hendang Pergiwa dan Pergiwadi Pergi meninggalkan pertempurannya Ya Ketemu sama Abim Waduh Ceritanya gitu Ketemu sama Abim Waduh Ya begitu ketemu Abim Waduh Ditanya sama Abim Waduh Kamu itu siapa? Oh saya itu Hendang Pergiwa Ini adik saya Hendang Pergiwadi Sadar itu Apa itu Perjabatan Andung Sinawe Oh ibu Kamu mau kemana? Kalau saya mau ke Amarta 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 ya Mencari siapa? Mencari ayah saya Namanya siapa? Arjuno Wah Arjuno itu juga ayah Berarti kamu satu Apa itu namanya? Saudara dengan aku Itu siap Bagaimana ini? Nah terus ini kamu Bagaimana ini? Lalu saya di tengah Hutan gini Ternyata tadi Ada korowo Lalu mau ini saya Untuk apa itu Untuk patah di Astino sana Tapi aku gak mau Dia bilang Oke lah Kalau mamah Ibu Ibu Namanya siapa? Ibu Namanya Manuhara Manuhara Oh iya Sudah Wattel Baru ngomong-ngomong Bukitu Gateng Korowo Korowo Gateng ke situ Langsung Merebut Perang lah Perang tanjing Antara Korowo Dengan Abhimanyu Tapi Abhimanyu Kesatria Sudah Sudah terbiasa Dengan pola perang Jadi Wah Tidak masalah Beda sama tantre Jangan lupa Tapi karena satu Ya Satu Dan Lawannya seratus Wah Akhirnya kepepet Padahal Setiap pergi Sebetulnya Dia itu Abhimanyu Dikawal oleh kakaknya Namanya Gateng Korowo Tapi dia gak ngerti Karena apa? Karena ngawalnya itu Dari udara Orang Gateng Korowo Itu bisa terbang Jadi dia ngeliat Dari bawah Ngerti Kalau adik sepupunya Kepepet gitu Dia turun lagi Wah Langsung Tandangin Semua itu Korowo Hancur Lebur Habis-habisan Wadah Pergi Semua Dari situ Ya Nah Pada saat itu Dikenalkan Ini Namanya Gateng Korowo Gateng Korowo Itu Berjanya Apa itu Bapak 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 Oh iya Berjanya Masih seder Iya Masih seder Gateng Korowo Jatuh Cinta Nah Lalu Gateng Korowo Jatuh Cinta Yang namanya Sama yang namanya Pergiwo itu Akhirnya dia pergi Akhirnya dia Berlima Eh Berempat Berempat Pergi Dan Gateng Korowo Disandingkan Sama Pergiwo Terus bagaimana Ceritanya Pergiwati Pergiwati Betulnya Sudah dijadokan Sama Ponco Wala Ponco Wala Itu Anaknya Prabu Yudhistira Atau Prabu Buntodigo Pandowo Yang Paling Tuhan Punya Anak Namanya Ponco Wala Sudah Sudah Dijadokan Sama Tapi Tau Tau Mendadak Ponco Wala Itu Mati Matinya Ada Bekas Tusukan Kris Wah Berarti Dibunuh Orang Padahal Yang Habis Pinjem Kris Itu Gatot Ponco Itu Kris Arjunos Pinjem Gatot Ponco Ditangkep Ditangkep Pakung Buang Bulu Ini Kenapa Wah Udah Diancur Hancur Sama Bapak 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 Terus Dirantai Baru Dalam Badan Dirantai Ditaruh Ditaruh Budang Di bawah Tanah Penjara Datenglah Betono Narodho Biasanya Itu Betono Narodho Salah Itu Tadi Ditaruh Kalau Betono Narodho Berkenjong Berkenjong Baru Toyong Ditaruh Lut Katon Toyong Kan Lut Tengah Jawab Dikobuk Lut Ini Seng Pantai Ini Seng Bidangan Ternyata Yang Membun Ponco Walau Itu Putra Mahkota Astin Nog Sudah Lalu Kota Lalu Lepas Apa Itu Terantainya Langsung Belajar Sama Dikobuk Sudah Belajar Diserahkan Ke Astin Untuk Diadili Tengok Udah Terbebas Nah Terus Bagaimana Ini Mau Madang Ngantai Madang Ngantai Lakinya Mati Bagaimana Ternyata Disitu Hadir Adalah Krishna Krishna Kan Punya Punya Jimat Namanya Tembang Wijo Itu Setiap Orang Yang Belum Pastinya Mati Kalau Diumpulin Itu Diatas Hidup Lagi Udah Kembang Itu Ditaruh Diatas Si Ponco Walau Hidup Lagi Ponco Walau Kata Memang Belum Pastinya Mati Hidup Lagi Waaah Sudah Hidup Akhirnya Ponco Walau Bisa Hawen Dengan Tergirai Masih Banyak Sambungannya Sebetulnya Sambungannya Masih Banyak Dan Wah Ceritanya Rumit Sekali Gantung Ponco Sekali Aktifitas Oke Sekarang Kita Lihat Kalau Gantung Toto Kita Lihat Yang Kemarin Ini Wayang Kulitnya Oke Kulitnya Kalau Wayang Orang Kebetulan Yang Nyari Gambarnya Gantung Toto Yang Bersama Sama Dengan Prak Gimbo Ini Ya Toto 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 Ini Mayang Oke Bapak Ibu Dan Sedara Sedara Anak Jujur Yang Cintai Sampai Disini Kita Jumpa Di video Yang Jangan Lupa Sampai Jangan Lupa Melay Share Ada Komentarnya Di bawah Di komentari Ya Di komentari Oke Anak Jujur Yang Sampai Jumpa Di video Yang Sampai 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 Sampai